Intro Update terkini kasus Subang Danu beberkan alasan terobos TKP ada amanat keluarga untuk lakukan ini Namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share terlebih dahulu Agar dapur gosip terus dapat ngebul untuk membagikan berita viral untuk kalian Jika sudah, mari kita lanjut Sebelumnya artikel ini dikutip dapur gosip dari tribunbali.com Kasus Raja Pati yang menewaskan ibu dan anak di Subang Sampai terhitung 2 bulan lebih telah berlalu hingga kini belum juga menemukan titik terang Muhammad Ramdanu alias Danu merupakan salah satu sosok yang kini menjadi perhatian warganet Pria berusia 21 tahun ini merupakan saksi kunci dari kasus hilangnya nyawa ibu dan anak di Subang Yang juga masih kerabat korban Aksinya menerobos TKP pembunuhan yang sudah dipasang garis polisi Merupakan salah satu yang membuatnya diperpunjakan oleh publik Lalu bagaimana kronologi sampai Danu bisa memasuki TKP tersebut? Beberapa waktu lalu tribun Jabar.id berkesempatan mewawancarai Danu secara langsung Kala itu Danu mengungkapkan jika kronologi dirinya yang sempat menerobos garis polisi dan membersihkan bak mandi Menurut pengakuannya, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Agustus 2021 Dirinya pergi ke TKP tak lain merupakan rumah kedua korban peramasan nyawa tersebut Saya ke TKP disuruh sama keluarga untuk cekain TKP Kata Danu kepada tribun Jabar.id Setelah dari TKP, ia pun beranjak ke SMA Negeri Jalan Jaga yang tepatnya di depan TKP Akan tetapi, pada saat itu dirinya mengaku bahwa melihat orang yang diam di TKP Langsung saya samperin karena saya sudah dapat amanat dari keluarga buat menjaga di TKP Tuturnya Setelah menghampiri orang tersebut, Danu pun beranggapan jika orang tersebut adalah bagian dari anggota kepolisian Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!